Banting setir, penampilan Inces Febri, waria taubat usai nonton film Siksa Neraka, Hempas Riasan, kini jadi tukang sampah. Insyaaf jadi waria, Inces Febri kini banting setir profesi dan tak lagi jadi biduan. Dulu dandan dan berambut panjang, kini Inces Febri telah mengubah total penampilannya. Tak hanya itu, Inces Febri juga telah meninggalkan riasan yang dipakai saat jadi biduan. Hal itu dilakukan Inces Febri yang kini bekerja sebagai pengangkut sampah. Kini Febri bekerja sebagai pengangkut sampah di Indramayu, Jawa Barat. Hal itu terkuak saat video Febri sedang mengangkut sampah viral. Sembari meletakkan sampah di gerobak DLH Indramayu, Febri tampak menyapa warga yang melintas. Terlihat Febri mengenakan kaos berwarna ungu dan celana pendek hijau. Tampak wajah Febri tak lagi mengenakan riasan seperti dulu. Hal tersebut membuktikan ucapan Febri untuk benar-benar bertaubat dan kembali ke kodratnya sebagai pria. Sebelumnya, sosok Inces Febri sempat viral karena videonya seusai menonton film siksa neraka tersebar di media sosial. Dalam video yang dilansir tribunewsbogor.com dari akun TikTok at Mem Studio 2, terlihat Inces Febri yang pakai baju kuning langsung ketakutan setelah keluar dari bioskop. Inces Febri mengaku ngeri melihat penampakan neraka di film besutan sutradara Anggi Umbara tersebut. Bahkan saat di dalam bioskop, Inces Febri sempat bersembunyi di bawah kursi saking ketakutannya akan neraka. Bak terbawa perasaan, Inces Febri akhirnya mengucap bakal tobat setelah pulang ke rumah. Bukan cuma sekadar ucapan, niatan Inces Febri untuk insaf tersebut akhirnya jadi kenyataan. Sepulang dari bioskop, Inces Febri langsung memotong pendek rambutnya. Penampilan terbaru Inces Febri pun ramai diperbincangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.